Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai dipecatnya Pak Novel Baswedan Hari ini 30 September 2021 Resmi Pak Novel dan teman-teman keluar dari gedung KPK Dan statusnya bukan lagi sebagai pegawai KPK Karena sudah dipecat atau diperhentikan oleh Filip Bahuri Yang menarik teman-teman sebelum dipecat Novel Baswedan sebenarnya sudah berjuang Sudah berusaha untuk mempertahankan haknya Hak untuk tetap menjadi pegawai KPK Sesuai dengan aturan yang ada Bahwa peralian pegawai KPK Tidak boleh merugikan pegawai KPK itu sendiri Tetapi yang terjadi ini justru merugikan pegawai KPK Dengan alasan bahwa Novel Baswedan dan teman-teman Tidak lolos tes wawasan kebangsaan Lalu yang menjadi pertanyaan kita Apa iya sekelas Pak Novel Baswedan Giri Suprabdiono itu tidak lolos tes wawasan kebangsaan Apa yang perlu diragukan dari mereka? Nah kalau kita melihat teman-teman Pak Novel Baswedan misalnya Sudah bekerja sekitar 14 tahun di KPK Sejak pimpinan KPK yang pertama sampai hari ini Pak Novel ini bekerja sesuai dengan tugasnya Punya integritas kuat dalam pemberantasan korupsi 14 tahun Bukan waktu yang pendek teman-teman Dalam berjuang bekerja di KPK Dan yang mecat ternyata adalah orang yang bekerja Tidak ada separuhnya dari Pak Novel Baswedan Jadi ini adalah satu hal yang ironi teman-teman Sekelas Pak Novel Baswedan Ini diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan Dan usaha pun sudah dilakukan Seperti kemarin lapor ke Ombudsman RI Kemudian mengadukan ke Komnas HAM Kemudian mengajukan ke PT UN Tetapi hasilnya sebenarnya ini berpihak kepada Pak Novel Baswedan Dan semua berpulang kepada pemerintah Namun sampai tanggal 30 September teman-teman Pihak pemerintah tidak menyampaikan beritanya Keperpihakannya atau seperti apa tidak disampaikan Sampai hari ini seperti teman-teman Cuman kemarin memang ada tawaran dari Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu Tetapi ini ada pendapat publik teman-teman Ada yang mengatakan Pak Novel terima saja Tawaran dari Pak Kapolri untuk bekerja di Kepolisian Yang juga ditempatkan di Di PIKOR Ada yang mengatakan diterima saja Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Pak Novel Baswedan Bukan orang yang mencari kerja Ini harus dikaris bawai Bukan mencari kerja Itu Pak Novel Baswedan Tetapi Pak Novel Baswedan lebih dari itu Ingin mengabdi di KPK Sesuai dengan tugas Fungsinya memang di sana Tapi karena Alasan TWK itulah yang menyebabkan Pak Novel Baswedan diperhentikan dari KPK Lalu yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah Sebenarnya siapa sih Pak Novel Baswedan itu yang namanya cukup kuat di KPK Jadi kalau orang mematakan KPK ya KPK itu Pak Novel Baswedan Karena simbol dari integritas seorang KPK tertuju pada Pak Novel Baswedan Nah teman-teman ketika kita baca-baca Pak Novel Baswedan itu masih cucu dari Pahlawan nasional Dan Pak Novel juga Masih sepupu dengan Pak Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Nah untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Terkait Pak Novel Baswedan ini Kita baca teman-teman dari Kumparan News 14 tahun Novel di KPK Keluar dari Polri kehilangan mata di depak Virili Bauri Sosok Novel Baswedan sangat lekat dengan KPK Setelah lebih dari 14 tahun mengabdi di lembaga antirasuah Ia kini dipecat melalui surat keputusan Virili Bauri Yang umur kerjanya di KPK Bahkan tak ada setengah dari lama Novel Baswedan Penyidik Senor ini juga dikenal oleh publik Telah banyak berkorban demi memberantas korupsi di Indonesia via KPK Tak hanya harus berkorban pekerjaan Dia pun harus kehilangan mata Karena kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dia lakukan Karena kemarin teman-teman ada insiden penyiraman Kepada Pak Novel Baswedan Yang disiram ini adalah Pak Novel Baswedan Setelah beliau itu melaksanakan solat subuh berjamaah Jadi ketika pulang disiram oleh orang tak dikenal Dan penyiraman air khas itu menyebabkan matanya buta Permanen teman-teman Yang satunya masih bisa melihat tetapi tidak normal Jadi perjuangan yang luar biasa dari Pak Novel Baswedan Tetapi malah hari ini Pak Novel Baswedan dipecat diperhentikan dari KPK Ini luar biasa yang memecat teman-teman Jadi tidak tahu apa Pak Novel Baswedan itu Sumbangsihnya dalam pemberantasan korupsi ini luar biasa Namun tes wawasan kebangsaan TWK yang disebut oleh Ombudsman dan Komnas HAM Diduga disusupkan Dalam peraturan alih status pegawai KPK itu Menyingkirkan jerih bayah Novel Membuatnya dipecat dari lembaga anak kandung reformasi itu Novel tak sendiri bersama dengan 56 pegawai KPK lainnya Ia harus menanggalkan lembaga antirasuah per hari ini 30 September 2021 Tanggal ini disebut oleh mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Giri Suprap Diono sebagai tanggal yang jahat Sebagaimana sejarah bangsa Indonesia terjadi di tanggal ini Ia bahkan menyebut G30STWK Gerakan 30 September tes wawasan kebangsaan Kami berupaya memberantas korupsi sungguh-sungguh Menjabat Gubernur DKI Jakarta Jadi masih sepupu Pak Anies Baswedan Pak Novel ini teman-teman Semasa sekolah di SMAN 2 Semarang Novel dikenal sebagai sesua yang pendiam Tidak banyak tingkah Nilai fisika bagus dan aktif di kegiatan rohani Islam Tamat dari SMA Novel Masuk Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1998 Pada tahun 1999 sampai 2005 Dia berlinas di Polres Bengkulu Pada tahun 2004 saat dia menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu Terjadi kasus penembakan pada pencuri sarang bulung walet Yang membuatnya dikriminalisasi Pada Januari 2007 dia ditugaskan Polri Menjadi penyidik KPK dari unsur kepolisian Setelah melewati proses seleksi Saat itu KPK masih jidit pertama Yang dimimpin oleh Taufiku Rohman Ruki Pada tahun 2012 Novel keluar dari Polri Dan menjadi penyidik tetap KPK Setelahnya karir Novel kian moncer di KPK Ia berhasil menangani sejumlah kasus korupsi besar Novel memang dikenal banyak menangani Kasus-kasus besar di KPK Sebut saja membongkar Kasus korupsi simulator SIM di Polri Pemulangan burunan mantan Bendara Partai Demokrat Nazaruddin dari Kolombia Kasus EKTP yang melibatkan mantan ketua DPR Setio Novanto hingga penangkapan burunan Kasus mafia hukum Yakni ex sekretaris mahkamah agung Nur Hadi Dan menantunya Rizky Herbiono pun dia yang melakukan Jadi pekerjaan yang di tangan Novel cukup besar teman-teman Teranyar Novel menjadi salah satu kasat gas Yang menangkap ex menteri kelautan dan berikanan Edi Prabowo Edi sudah difonis bersalah Oleh majelis hakim tipikor Jakarta Pusat Dengan hukuman 5 tahun penjara Kerja-kerja berintegritas Banyak kasus besar ditangani Hingga kehilangan mata Saat bertugas tak menjadi jaminan Novel bisa bertahan di KPK Dia disingkirkan melalui SK pemecatan Yang ditandatangani oleh pimpinan KPK Novel dipecat karena dinilai tidak lulus TWK Serta syarat alih status pegawai menjadi ASN Dia bersama 56 pegawai KPK pada hari ini Sudah resmi menanggalkan statusnya Namun demikian perlawanan masih terus dilakukan Hasilnya Komnas HAM menyatakan Ada 11 pelanggaran HAM dalam TWK Sementara Ombudsman menyatakan TWK maladministrasi Kedua lembaga itu sudah memberikan rekomendasi Kepada Presiden Jokowi Namun hingga hari H pemecatan Jokowi tak kunjung beresikap Nah itu teman-teman terkait Pak Novel Baswedan yang luar biasa Kalau kemarin beliau bekerja di KPK Dalam rangka pemberantasan korupsi Tetapi kali ini Pak Novel Baswedan diberantas Oleh Ketua KPK Firli Bauri Karena diberhentikan teman-teman Pada 30 September Dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan Nah persoalannya tidak berhenti sampai disitu teman-teman Ternyata Pak Novel Baswedan melakukan gugatan hukum ke PT UN Terkait pemecatannya itu Karena sesuai temuan dari Ombudsman RI Bahwa pelaksanaan TWK ini adalah maladministrasi Kemudian biak Komnas HAM menyatakan Ada 11 pelanggaran hak asasi manusia Dan ini mesti harus ditinta lanjuti Nah terkait semua itu teman-teman Kemarin juga ada aksi mahasiswa Kemudian ada masyarakat yang melakukan Berkirim surat kepada Presiden Jokowi Untuk mengangkat Pak Novel Baswedan menjadi BKPK Namun hari ini biak pemerintah Tidak memberikan statement apapun terkait Pemecatan Fili Bauri kepada Pak Novel Baswedan Dan teman-teman Walaupun kemarin memang sudah ada Beritanya bahwa Kapolri akan merekrut 56 pegawai KPK yang Diberhentikan Fili Bauri untuk bekerja di kepolisian Namun hal ini pun menjadi pertanyaan teman-teman Masa orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan Ini bisa menjadi ASND kepolisian Bekerja di Baris Grimpolri Ini juga menjadi pertanyaan Karena kalau melihat ini semua Akan punya pandangan publik Bahwa ini akan menjadi standar ganda Terkait tes wawasan kebangsaan itu Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermenglain Dan terakhir jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.